Halo kali ini saya akan membahas mengenai kartu tapi kayaknya ini cuma ada di Jepang jadi kartu yang berhubungan dengan film tapi sebetulnya bukan trading card ini kartu jadi kalau beli tiket jadi beli tiketnya di Jepang itu tidak terikat bioskop tapi terikat tidak terikat sinemanya tapi terikat sama apa ya web-web yang menyediakan tiket jadi mau nonton di toho bisa di United cinema bisa Hai di eon cinema juga bisa tapi beli tiketnya disitu Nah kalau beli tiket disitu beli tiket advance advance artiket beli tiketnya di depan itu dapat kode terus nanti dapat kayak gini nih nah ini tapi belum tidak menjamin bahwa kalau punya tiket kayak gini terus ke bioskopnya langsung dapat di jam yang diinginkan tuh belum tentu jadi ini ini tidak tidak ada jamnya tapi bisa dipakai di bioskop manapun juga jadi kalau mau nonton ya harus nukarin ke tiket yang biasa kalau tiket biasanya ya menurut saya sih enggak collectible Oh ya ini bukan trading card tapi bisa collectible jadi ini Hai depannya kayak gini nih di salah satu yang film sejak zaman saya kecil dulu nah belakangnya kayak gini ini di scratch ada nomornya ini ada QR nya ini nggak dipakai ini belum dipakai saya ini bukan bukan punya saya kalau ini saya nggak nggak nonton cuman karena bagus ya saya koleksi aja di tiketnya nih terus jadi bentuknya kayak gini nih ini Dragon Ball My Hero Academia One Piece ya ini filmnya anak-anak ini kemarin ketika Kamen Rider nya Kamen Rider nya ganti yang baru-baru dibutar sekarang Kimetsu no Yaiba jadi menurut saya collectible di kartunya jadi bagus terus belakangnya kayak gini nih tapi enggak ini yang yang tiket ya tiket dan enggak cuman film Jepang jadi kalau ini film-film anime kalau yang ini nah ini bukan film Jepang filmnya Marvel ini tiket juga sama tiket kayak gini nih oke terus selain ini nah biasanya memang ketika nonton nonton film biasanya kalau nontonnya duluan itu bisa dapat apa ya kayak dapat kalau disini dapat kalau diterjemahin tulisannya benefit gitu jadi dapat barang gratisan kadang kartu tapi kadang enggak contohnya ini enggak kartu ini yang Avenger Endgame kemarin dapatnya kayak gini nih bunika dari rumah jadi bukan bukan apa bukan kartu ini juga bukan kartu ini sinralion kemarin yang nonton sama kalau anak jadi dapatnya bunika kayak gini mainan ada figur kadang clear file Star Wars ya tapi enggak enggak saya siapin buat video ini karena fokusnya kartu oke karena fokusnya kartu nah sekarang dapatnya kayak gini not for sale ada yang tahu film apa ya Hai film Deadpool ini bukan kartu ini sebetulnya stiker jadi IC card stiker bisa ditempel meskipun kok saya baca-baca aturannya secara hukum enggak boleh harusnya nempelin IC card tapi saya lihat banyak juga sih yang ditempel-tempel gitu dan dibiarkan cuman biasanya kalau pas kartunya stuck pas lagi dipakai di kereta Nah itu sama petugasnya nanti dimarahin dibilang kenapa ditempelin stikernya gitu itu dan kartu buat tiket juga bagus-bagus tapi nanti kayaknya di video lain aja kartu buat tiket kadang ada serial nomornya tapi itu bukan trading card meskipun collectible juga jadi ini bukan trading card tapi saya collect juga nah yang trading card kayak apa contohnya ini ini nah ini saya lihat Black Panther ini amplop jadi kalau Infinity Ward endgame dapatnya kayak ginian kalian dapatnya amplop ini di plastik dulu kalau mainannya jadi di amplop ini amplopnya Nuraya amplopnya tetap saya koleksi yang apa sih kalau mau koleksi apapun juga bebas-bebas saja jadi ini amplopnya tetap saya koleksi saya masukin juga jadi ini amplopnya mungkin ada gunanya dan ya ini paling nggak video kalau ada infonya disini kalau dianggap berguna nah ini depannya tokoh-tokohnya ini penjahatnya tapi merasa bagus belakangnya kayak gini nih belakangnya connecting card ini jadi seperti ini ini yang Thor dulu juga dapat connecting kayak gini nih tapi udah udah nggak punya saya udah nggak ada ini yang Black Panther lalu tapi kadang juga enggak 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 apa enggak connecting kayak contohnya yang ini ada yang bisa nebak ini apa Avenger Avenger Infinity Ward yang Infinity Ward dapat ini amplopnya kartunya kayak apa kartunya kayak gini ini kartunya kayak gini nih belakangnya sama-sama Infinity Ward terus nah ini trading card bukan nah kalau yang ini trading card dan biasanya jumlahnya sangat terbatas karena ini hanya untuk penonton pertama jadi kalau saya disini di kitakiusu biasanya saya nontonnya tidak di kota nontonnya cari bioskop yang agak agak di pinggiran kayak gitu itu jadi yang nonton nggak banyak hari pertama di pinggiran gitu biasanya dapet karena biasanya dapet privilege kayak gini yang dapet benefit gini mereka yang pegang tiket kayak gini biasanya mereka yang punya kayak gini tuh dapet dapet privilege duluan gitu jadi meskipun dia datangnya terakhir tapi dia udah dikasih duluan kalau yang kalau yang kayak gini nih biasanya ngasihnya pas kita mau masuk bioskop nah kalau kita masuknya belakangan ya nggak dapet jadi biasanya kalau di kota-kota besar mungkin di Tokyo di Osaka gitu atau di Fukuoka udah habis duluan tapi kalau saya nontonnya di agak-agak pinggiran gitu satu jam dari kota naik kereta gitu mah lebih murah eh lebih murah lebih bisa dapet karena saya pernah nonton di kota nggak dapet juga tapi pas nonton di desa nggak dapet contoh yang lain trading cardnya kayak gini nih ini X-men ini kebanyakan yang anunya yang film Hollywood ya nanti yang film Jepang saya bikinin videonya lagi karena trading cardnya yang not for sale yang di Jepang banyak sekali dan cara dapetnya juga banyak kadang juga dapet kayak gini nih video saya buka nanti sama yang lain lah saya bikin video yang lain saya membuka ada banyak kartu yang kadang saya beli kadang dapet kayak gini nih ini dan belum saya buka mau buka nanti aja sekalian kalau banyak sekarang dibikin videonya dulu dulu asal buka aja terus kadang sama temen ditanyain itu dapat dari mana gimana gitu atau nggak tahu juga kayak ini ini gambar mesin-mesin buat main game di sini mungkin enggak 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 semuanya pernah lihat mesinnya ya main bikin video juga mesinnya seperti apa kalau main seperti apa gitu di sini oke kayaknya itu dulu sorry agak panjang ya videonya tapi semoga berguna kalau temen-temen ke Jepang nonton bioskop saya disini wajib buang saat nggak worth it lah buang waktu saat 2 jam 2 jam buat nonton bioskop karena pengalamannya beda sekali nonton bioskop di Jepang dengan di negara lain itu sangat berbeda sekali kalau nggak percaya coba ya saya jadi promosi negara lain ya tapi ya supan-supan orangnya jadi nontonnya bisa bisa total bisa menikmati oke gitu dulu dari saya terima kasih kalau ada yang mau ditanyakan atau komentar silahkan tulis tetap sehat semangat jangan telah menebar kebaikan oke terima kasih sudah nonton bye 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 bye